Mie Glossor menjadi menu buka puasa favorit warga Bogor selama Ramadan. Hal ini terbukti dari jumlah permintaan Mie Glossor di salah satu rumah produksi di Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Saat ditemui antara pada Senin 18 Maret, pemilik produksi rumahan mie Glossor, Eman Sulaiman mengatakan biasanya produksi mie sebanyak 2,5 hingga 3 ton sehari. Namun selama Ramadan, permintaan mencapai 20 hingga 30 ton sehari. Ia menjual 1 kg mie Glossor seharga Rp6.000. Menurut Eman, mie Glossor berbahan tepung sagu dicampur pewarna alami kunyit. Bahan-bahan dasar tersebut didapatkan dari wilayah Sukabumi dan Banten. Adapun permintaan mie Glossor tidak hanya di wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, namun juga dikirim ke Kabupaten Cianjur. Kalau peningkatan, hari-hari biasanya memang sekitar antara 2,5 ton, antara 3 ton lah. Kalau di bulan puasa ini permintaan sampai mungkin sekitar antara 30 sampai 20 ton sehari. Untuk wilayah Bogor sekitar 90 persen lah. Kita cipanah, cianjur, citeruk, cibinong, cilungsi, parung, sampai lewiliang Kabupaten Cianpea. Kata Glossor atau mengalir dipakai untuk menggambarkan betapa mudahnya mie tersebut ketika dimakan, mudah dikunyah, mengalir lancar dari mulut menuju tenggorokan dan mengglossor menuju lambung. Selain dapat ditemukan di pasar tradisional, mie yang dibungkus dalam kantong plastik bening ini juga dapat dijumpai dalam bentuk matang di berbagai pelosok kota Bogor. Dari kota Bogor, Jawa Barat, Fazar Ilham, Kantor Berita Antara, mewartakan.